Bismillahirrahmanirrahim Dan berang siapa yang kufur kepada Tawgut Dan ayat-ayat dalam Al-Quran disebut tentang masalah Tawgut Tawgut secara besar jadi Tawgut Yaitu melampaui batas Karena Kalau lama mendefinisikan diantara Ibn Al-Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Demikian juga sebelumnya Ibn Jarir At-Tawbah di dalam tafsirnya Intinya bahwasannya Tawgut adalah Setiap yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takhid Dengan Apa namanya Dengan syarat Dan dia Ridho disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak semua yang disembah selain Allah Itu Tawgut Contohnya para Nabi disembah Nabi Isa disembah Orang-orang soleh disembah Tetapi mereka bukan Tawgut Para Allah menyebutkan diantara Tawgut Seperti Iblis Jelas Iblis adalah Tawgut Setan adalah Tawgut Di antara Tawgut seperti Dukun Ini juga disebut oleh para ulama Di antara Ru'usul Tawagid Kelompok apa Pemimpin para Tawgut adalah Para Dukun Kemudian juga Orang-orang yang menyuruh untuk menyembahnya Jadi dia menyuruh Pengikutnya untuk menyembah dirinya Dan dia Ridho Itu juga apa Tawgut Di antara juga Para Allah menyebutkan Tawgut adalah Yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia Merasa bahwasannya Hukum tersebut sama dengan hukum Allah Atau bahkan boleh berhukum dengan Mengganti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu juga dikatakan apa Tawgut Nah apakah pemerintah Termasuk Tawgut Tadi telah kita jelaskan bahwasannya Kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Hukum asalnya adalah Kufru dunakufrin Ini adalah pendapat Ibn Abbas Kalau antum buka buku tafsir Tafsir apapun Tafsir para salaf Dari tafsir Ibn Jarir Tafsir Ibn Ketir Tafsir Al-Baghawi Tafsir yang Menyebutkan Periwatan dari para salaf Maka seluruh buku-buku tafsir tersebut Menyebutkan Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Mereka adalah orang-orang kafir Maka kata Ibn Abbas Kufru dunakufrin Itu kufur kecil Kufur apa? Kufur asal Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah Adalah kufur kecil Kapan menjadi kufur akbar? Kalau dia merasa hukum ini sederajat dengan hukum Allah Maka dia merasa hukum Allah boleh diganti dengan hukum selain Allah Maka ini kukufuran Maka ini adalah kukufuran Maka tidak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Adalah kafir Contoh ada suatu hukum misalnya Di Arab Saudi berdasarkan hukum Islam Tahu-tahu ada raja baru diganti seluruhnya Ini kemungkinan besar dia kafir Kenapa dia sampai mengganti seluruh hukum apa? Hukum Allah Tapi kalau suatu negara memang asalnya sudah hukum bukan hukum Allah Kemudian ada presiden melanjutkan Ada presiden melanjutkan Kita tidak tahu ya Jadi dia ingin menuju kebaikan Dia tidak tahu bagaimana hukum masalah ini Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan Sehingga tidak serta-merta kita Ada orang berhukum dengan hukum selain Allah Maka kemudian dikatakan kafir Contoh sederhana Kalau kita mengatakan setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir Maka kita akan mengkafirkan para demonstran Yang kemarin demo Mereka waktu demo Apa tuntutan mereka? Saudara-saudara kita waktu demo Tuntutannya adalah agar ahok di penjara Nah ahok di penjara Itu hukum Islam atau hukum selain hukum Allah Itu hukum Allah atau hukum selain hukum Allah Berarti kan mereka sedang menuntut hukum selain hukum Allah Berarti ini para demonstran sedang memperjuangkan kekufuran Kalau begitu Fahamkan saya? Maksudnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang Kalau setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir Saya katakan semua demonstran itu kafir Kalau begitu Karena mereka sedang memperjuangkan hukum selain hukum Allah Hukum Islam terhadap penjara Al-Quran tidak demikian Faham maksud saya? Jadi bahkan sebagian seperti Syah Usaimin menjelaskan Ada orang bisa jadi Tadi sudah saya jelaskan Ada orang bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah Dia merubah Tapi belum bisa menjadi hukum Allah Tapi dia merubah menuju yang lebih baik Itu yang dia mampu Dan dia dapat pahala Karena dia berusaha mengingkari kemungkaran Dengan cara merubah kemungkaran yang lebih berat Menjadi lebih ringan Kita kenal sebagian orang pemerintahan Masya Allah berusaha memperjuangkan hukum Allah Setelah ada yang berusaha menghalalkan Undang-undang misalnya homer Undang-undang zina Dia berusaha mempertahankan tidak boleh Tapi tentu tidak bisa menjadi hukum Islam secara total Maka orang ini apa tidak ada nilainya Insya Allah Ada nilainya Mereka telah berusaha Tadi saya sudah jelaskan Nabi Yusuf AS tidak bisa merubah hukum apa? Hukum Raja Mesir Makanya Allah mengatakan Sungguh telah datang Kepada kalian Yusuf sebelumnya Dan kalian senantiasa Dalam keraguan Sejak Zaman Nabi Yusuf terus ragu tentang Yang dibawa oleh Nabi Yusuf Jadi mereka senantiasa kafir Sampai datang Nabi Musa AS Mereka terus dalam kekafiran Jadi Nabi Yusuf tidak bisa merubah Kerajaan Mesir Terkadang itu Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia Bani Israel kemudian di intimidasi Yang dijadikan budak oleh Raja-Raja Mesir Tapi dia masuk dalam pemerintahan atau tidak? Nabi Yusuf masuk dalam pemerintahan atau tidak? Masuk Tidak bisa merubah Tadi saya sudah sebutkan Raja Najasyi Sudah jadi raja Tidak bisa menerapkan hukum apa? Islam Karena dia sudah kejebak dengan hukum Bukan hukum Allah Saya katakan beda kasusnya Kalau ada orang menegakkan hukum Allah Seperti Arab Saudi Tau-tau muncul Raja Balu Dirubah semua Ini mungkin kemungkinan orang ini kafir Kenapa? Karena dia menganggap Bisa merubah hukum apa? Allah SWT Tapi kalau melanjutkan Ini lain ceritanya Lain ceritanya Melanjutkan hukum Yang pertama Hukum yang salah Dia tinggal melanjutkan Dia berusaha memperbaiki Dia merubah dan yang lainnya Dan masih banyak syubat Makanya Rasulullah SAW jelas mengatakan Illa antarau kufuran buahan Sampai kalian melihat Kukufuran yang nyata Rasulullah SAW tidak hanya mengatakan kufuran Tapi kufuran buahan Kufur yang nyata Oleh karena sebagian ulama Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Mengatakan Kami tidak mengkafirkan Kecuali yang disepakati oleh para ulama Oleh karena kami hanya mengkafirkan Orang yang berbuat kesyirikan Yang mempunyai Kholal kesalahan dalam syahadatain Kami tidak mengkafirkan Karena yang meninggalkan sholat Kami tidak mengkafirkan Karena yang meninggalkan zakat Yang meninggalkan haji Yang meninggalkan puasa Ini disebut Al-Islam Abdul Wahab Kami tidak mengkafirkan orang Yang meninggalkan rukun yang empat Karena ini masih diperselisihkan Faham? Jadi maksudnya kufuran buahan itu Kukufuran yang disepakati oleh para Para ulama itu kukufuran Dan nyata Bukan karena ta'wil Saya sudah jelaskan tadi Imam Ahmad Raja Al-Ma'mun Mengatakan Al-Quran itu makhluk Bahkan dia menyuruh para ulama Di zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk Kalau tidak dibunuh Ini menyuruh kepada kukufuran Bahkan maksa Tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad Namun Jadi Yang anehnya Sebagian orang hanya membatasi Tawgut kepada Pemerintah Sekarang kan pemerintah Tawgut Dan semua PNS itu apa? Tawgut Makanya saya tadi tanya Apa ada Tawgut yang ikut pengajian di sini? Pasti ada PNS yang ikut pengajian Baik Saya terkadang lewat Sebagian orang punya pemikiran yang seperti ini Sebenarnya saya di Di Sydney Di Australia Ada yang tanya Tentang masalah seperti ini Ustadz kenapa Apa namanya Apa masalah Mirip-mirip seperti ini Jadi Masalah politik Terkadang seorang masuk Bukan pada bidangnya Ada yang bertanya Ustadz Kenapa Arab Saudi Menjalin hubungan dengan Amerika Serikat? Ya kita lihat Jalin hubungannya hubungan apa? Apakah tidak boleh Seorang Muslim Bekerja sama Masalah ekonomi misalnya Atau masalah dalam Itu istihadnya Arab Saudi Arab Saudi boleh berpolitik Indonesia juga boleh berpolitik Negara yang lain juga boleh berpolitik Nanti Antum kaget Ternyata ada misalnya Hamas Ternyata bertemu dengan orang Yahudi Punya kesepakatan Ternyata ente dapati juga Ternyata Erdogan bertemu dengan orang Yahudi Punya kesepakatan Macem-macem Mereka punya politik sendiri Mereka punya politik Sendiri Terus saya bilang Antum Ngurusi orang-orang Arab Saudi Punya hubungan diplomasi Dengan orang Amerika Serikat Ente ngapain tinggal di Australia Ente tinggal di Australia Ngapain Bahkan terima Gaji dari apa? Australia Subhanallah Jadi Apa namanya Semut di pinggir lautan Kelihatan Gajah Di depan mata Tidak apa? Kelihatan Jadi Seperti itu Sebagian kemudian Mereka bikin Fatwa-fatwa aneh Saya kesana Saya tahu Subhanallah Jadi Ada disana ulama Dianggap ulama Ngaku muridnya Syekh Al-Bani Rahimahullah Tapi pemikirannya aneh Dia mengatakan Orang kafir itu Hartanya boleh diambil Jadi Boleh dibohongin Sehingga disana Banyak orang-orang Islam Jadi disana Di Australia Kalau ada Orang yang janda Dikasih Tunjangan Setiap minggu Dapat entah 400 dolar Atau 700 dolar Setiap minggu Dapat 700 dolar Sehingga Banyak orang-orang Islam Istrinya pura-pura Diceraikan Supaya dapat Apa? Tunjangan Dan itu fatwa Dari mereka Kata mereka Harta orang kafir Halal Subhanallah Sudah Numpang di negara kafir Bohongin mereka Apakah para sahabat Waktu numbang Di Raja Najasyi Bohongin Raja Najasyi Subhanallah Fatwa aneh-aneh Akhirnya nanti Ada orang cadaran Nyuri Ya memalukan Tapi kenyataannya Mereka menganggap Harta orang kafir Halal Ini bohongin Dalam rangka Untuk mengambil Harta orang kafir Tidak jadi Masalah Fatwa yang aneh-aneh Terima kasih